Halo, Pak. Pak, Ibu nggak ada, Pak. Iya, tadi aku lagi di rumah sakit, terus tiba-tiba Ibu hilang. Iya, aku nggak tahu, Pak. Iya, terus aku cerusnya gimana ini? Loh, Ibu. Mbak, ini Ibunya, ya? Saya tadi lihat KTP-nya Ibu, ini soalnya Ibu... Ini KTP saya? Kok kamu ambil-ambil? Ibu, tadi mau nyeberang jalan besar, terus tahu-tahu berhenti di tengah jalan. Tolong ya, nyolong KTP saya, ya? Ini punya saya pribadi, nggak boleh diambil-ambil sama orang. Bukan gitu, Mbak. Len, dia nyolong untuk KTP-nya Ibu. Ibu, udah! Len, dia nyolong untuk KTP-nya Ibu. Mas, nyolong KTP saya, ya? Enggak, Bu. Saya cuma ngater Ibu pula tadi. Ini punya saya pribadi. Iya, Bu. Nggak bisa diambil-ambil sembarangan begitu. Iya, Bu. Supaya tahu alamatnya, Bu. Len. Dia nyolong KTP Ibu, tuh, Len. Mbak, Mbak, nggak usah, Mbak. Nggak usah. Saya cuma mau ngater Ibu pulang. Udah-udah dibuka apa-apa, ya, Mbak. Awas, ya. Nyolong-nyolong lagi, ya? Iya, Bu. Makasih, ya, Bu. Makasih, ya, Bu. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap tiga detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!